Jangan pernah lagi parkir sembarangan di kota Malang Karena Dinas Perhubungan Kota Malang Mulai menertibkan parkir liar yang ada di kota Malang Seperti yang terjadi di jembatan Pasar Gadang Dua kendaraan yang parkir di jembatan tersebut Terpaksa diangkut dengan mobil derek Karena melanggar aturan larangan parkir di atas jembatan Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Heru Mulyono mengatakan Sanksi derek tersebut merupakan shock terapi Untuk para pelanggar aturan larangan parkir Pihaknya tidak serta merta langsung menindak kendaraan yang parkir sembarangan Namun telah dilakukan upaya sosialisasi kepada tukang parkir dan juga warga Sejatinya di kawasan Pasar Gadang sudah terdapat kantong parkir yang disediakan Namun lokasi tersebut digunakan untuk pedagang berjualan Ia pun meminta kepada dinas terkait untuk bisa menertibkan pedagang yang berjualan di lokasi parkir Selain di jembatan Pasar Gadang Dishob juga menindak sejumlah kendaraan yang parkir sembarangan di Taman Trunojoyo Kota Malang Sebuah mobil taksi terpaksa diderek karena melanggar aturan larangan parkir Ianur Majidi, Nyumalang Pos, melaporkan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati